Halo sahabat-sahabat mania Kali ini saya mau berbagi tips nih Bagaimana cara bermain ketapel ikan yang baik dan benar Dan gak kena tangan Larinya peluru pasernya mantap Turus di dalam air Nah saya akan berbagi banyak tips nih Oke Nah ini teman-teman Kalau bermain pasar ikan itu Ketapel ikan yang penting yakin Yakin jangan ragu-ragu Tarik karetnya semaksimal mungkin Sesuai jangkauan kita disesuaikan panjang pendek Karetnya itu disesuaikan dengan panjang tangan kita Kalau tangan kita panjang ya bisa 15 cm ya Tapi kalau kita gak terlalu panjang tangannya Ya sekitar 12 cm 12 cm itu cukup Tapi kalau semakin pendek karet itu semakin berat Saya pakai karet 5 mm nih Diameter 2 mm Karet 20-50 Ini pasernya pakai 6 mm kayaknya Belakang sambungannya ballpen tinta nih Cuma sama benangnya Benang PE-nya saya pakai PE-nya gede nih Karena apa PN6 karena banyak sampah-sampah nih Target saya banyak sampah banyak ranting-ranting Kalau pakai PE yang kecil itu bisa sering putus Kita sambil mantau target Barangkali ada yang gede Tapi kalau targetnya jauh itu pakai PE-nya PE kecil Biar dia melesat lebih jauh lebih lancar Nah gulungannya Gulungannya begini kemudian Semakin ke depan Jadi kita itu sangat bahaya sekali Ini benda tajam ya Banyak teman-teman yang udah kena tangan itu Nusuk tangannya itu sampai bolong Itu harus hati-hati sekali ya Nah jangan sampai gulung yang ngejendol seperti ini Usahakan gulung yang begini nih Nah rata dan maju ke depan Itu pasti lari pasernya bagus Bagus, lancar Gak terhambat Nah Bang Jafar pasti gulungnya begini Masih ngejendol Masih ngelembung di tengah begini nih Jangan seperti itu ya Itu bakal larinya gak bakal lancar Nah kita praktekin nanti Kalau masa laga ya Gaya tuh ada kawan-kawan yang gayanya miring Ada gaya Kalau saya gayanya begini Gayanya ngadem ke atas Kalau yang miring ya Tergantung orangnya Enaknya bagaimana gitu Kalau saya sukanya Gayanya tegak lurus Yang penting ditarik Pegangannya rat Ini nah Ini jangan sampai Miring begini nih Kita dipas Ini jangan sampai Miring begini nih Kita dipas Di tengah-tengahnya Nah Udah tengah lurus Tarik Semaksimal mungkin Nah baru lepaskan Kalau begini Bisa bahaya Bisa kena tangan Kalau modelnya Modelnya banyak ya Ada yang begini Ada yang begini Ada yang begini Ada yang macam ini nih Nah Tapi kalau Saya Itu paling kuat ya Paling kuat tuh pegangan disini Kuda-kudanya tuh paling kuat Di antara Frame ini Jadi tangan kita gak geter-geter nih Nah biasanya kalau gak kuat Kalau ada geter-geter Pasti tembakannya Ngacak Kalau di senapan itu Zeroing Zeroingnya gak bagus nih Nih Kayak ini contohnya nih Nah Tembakannya enak Didengernya Di dalam air Langsung jelep Gak gelubuk gitu Nah gulungnya begini nih Nah rapi ya Nah Gulungnya rapi Larinya pas terlancar Tapi kalau udah terhambat gulungannya Tadinya udah pas targetnya Karena gulungnya gak lancar Jadi bisa ngacak Tembakannya jadi ngacak Gak sesuai target Dan kalau targetnya Di kedalaman guys 10-5 cm Sampai 10 cm Itu jangan ditembak Pas ikannya Jadi Antara 3 cm Apa Sampai 5 cm Di depan target Jangan sampai pas targetnya Kita tembak Itu gak bakal kena Nih Kita lihat nih Ya Lihat nih Benang Saya nih Padahal sebenarnya lurus Tapi kelihatan mata kita Itu bengkok Nah seperti itu target Karena pembiasan air Kalau targetnya Di dalam itu Ya 3 cm Di depan Depan target Kita tembaknya Insya Allah kena tuh Tapi kalau pas Kita tembak pas targetnya Itu pasti di atasnya Pasti Pembiasan air Hukum pembiasan Nah seperti itu Ini sebenarnya Benangnya lurus nih Tapi kelihatannya Bengkok di mata kita Sebenarnya lurus Berarti semakin dalam Semakin bengkok Jaraknya semakin jauh Nah itu guys Harus yang dikuasain Jadi bisa itu karena Terbiasa Kalau belum terbiasa Agak susah juga Jari sering Untuk menjadi pro Pemain yang pro itu harus Banyak-banyak jam terbang Banyak berlatih Banyak berlatih Langsung di Spot ya Usahakan Kalau botol kan Botol aqua Banyak target botol aqua Itu kan kelihatan Kalau mau di spot Nah Langsung Targetnya yang di bawah air Usahakan biar lebih Matang jam terbang kita Nah itu aja guys Semoga Bermanfaat bagi teman-teman Pemula Dan bisa Menambah Kawan-kawan baru Yang baru belajar Nah mari kita belajar bareng nih Salam satu api bro Tetapel ikan Mantap Bener gak Pak Jafar? Mantap Pak Jafar juga baru belajar nih Nah ini Lumayan nih Mana ya Tadi ada abangnya deh Oh itu tuh Kena abangnya guys Alhamdulillah nih Subtrak nih Aduh mau lari kemana sih Tonton Udah Mulutnya Mau dimakan Oh ada-ada aja Kena mulutnya Nang siripnya Tuh bolong deh Bolong udelnya nih Aduh kena busernya Jangan-jangan nih Lanjut Lanjut kei Lanjut kei